Intro Komisi 3 DPR RI meninjau 65 kontainer bermasalah bermuatan limba sampah plastik yang diduga mengandung bahan berbahaya beracun atau B3 di pelabuhan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau. Pada peninjauan ini, 3 kontainer berisi sampah plastik kembali dibuka untuk diperiksa isinya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junay di Mahesa mengatakan, sampah berbahaya yang masuk ke Batam ini sangat memprihatinkan dan berharap sampah seperti ini tidak lagi masuk ke wilayah manapun di Indonesia. Tongnya saja bersikul yang harus diamankan seperti bahan B3 kita. B3 kita itu kan harus diamankan. Pemusnahannya pun harus terukur, tempatnya harus jelas. ya kan tidak tetangkan tong-tong yang dulunya B3 diolah oleh industri yang tidak terukur persoalan pembakarannya berdampak apa pada para sekitar sesudah jadi barang yang bernilai ekonomis itu masih berbahaya atau tidak? Ini kan ada persoalan. Melihat kundinasi antar penegak hukum Bia Cukai, PLH dan kepolisian di bidang koordinasi mereka. Jadi koordinasi atas barang yang datang apakah BPFS Bia Cukai berkoordinasi dengan kepolisian? Selain melihat langsung kondisi kontener di pelabuhan Komisi 3 juga ingin mengetahui proses penanganan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Termasuk di dalamnya koordinasi penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Kantor Bia Cukai Batam. Sedangkan terkait kemungkinan adanya unsur pidana pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian. Masuknya sampah impor ini selain menambah masalah dalam negeri juga menghadirkan ancaman lain dalam bentuk masuknya ancaman limbah B3. Tinjauan Komisi 3 DPR RI terhadap 65 kontener sampah plastik ini menghasilkan beberapa rencana diantaranya akan membahas perihal adanya ruang bagi masuknya sampah plastik melalui izin impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang impor limbah non-B3. Dari Batam, Kepulauan Rio Andri Sopian, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!